Tau nggak sih, sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dyspepsia. Yang ternyata bukan suatu penyakit lho, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cernak bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dyspepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung, dan mual muntah. Munculnya gejala dyspepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri hapilori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflaks ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat anti-inflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dyspepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dyspepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolah raga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dyspepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video.